Intro Kabar kedekatan France dan dua orang janda kini memang sedang menjadi perhatian publik Ya, terlihat kakak Fuji ini kini sedang dekat dengan Natalie Holscher dan Marissa Ica Entah kedekatan seperti apa yang sedang terjalin saat ini Namun sepertinya France kini dihadapkan pada dua pilihan sulit untuk menentukan siapa yang kelak jadi tambatan hatinya Atau malah justru bukan keduanya Namun sepertinya kedekatan France dengan Natalie Holscher lebih terlihat nyata ketimbang kedekatannya dengan Marissa Ica Bagaimana tidak? Momen demi momen kebersamaan mereka satu persatu terkuat di hadapan netizen Mulai dari keakirapan France dengan anak sematawayang Natalie Baby Azam Hingga momen kebersamaan Natalie France dan Oma Gala yang terciduk tengah menghabiskan waktu luangnya berbelanja di sebuah mall elit di kawasan Jakarta Selatan Lantas, bagaimanakah tanggapan France tentang hal tersebut? Benarkah pertemuannya dengan Natalie di mall beberapa waktu lalu adalah sebuah ketidaksengajaan belaka? Dan seperti apa France melihat dan memilih di antara Marissa Ica atau Natalie Holscher? Bagaimana itu kan netizen sendiri yang menilai gitu loh Kalau untuk deket ya kan Natalie lagi begitu ya Aku kan kayak retis kayaknya kayak gitu Aku juga bingung jawabannya Kalau kriteria ya yang penyayang lah Pertama kan aku kan punya anak juga jatuhnya Gala kan sekarang Gala kan anakku juga Jadi ya pengennya yang bisa sayang sama Galap, sayang sama anaknya lah gimana gitu Jadi dia juga orangnya baik gitu, pengertian lah Gitu Terus pas pengantinnya masuk dong di kereta yang kapal gue bisa sebutin? Ya bisa cuman ya gitu Ya liat antial aja lah kan Jodohku Bisa masak di gengak? Ya bisa masak ya wajib biar kayak mama Kan aku pengennya yang bisa masak gitu Natali? Natali itu lah orang apa sih kemarin? Ya dalam rangka ya karena dia layak dapet bunga gitu loh Kan ya setiap wanita yang baik yang ini Menurutku layak dapet bunga sih Layak dapet penghargaan menurutku Mereka layak dihargai, layak diberi kasih sayang gitu loh Kalau orang tua sebetulnya kayaknya tergantung Allah sih Allah gimana rencananya Jodohku aku juga bingung loh gitu kan Aku juga gak tau jodoh yang mana yang berlambung Jadi kemarin mulai dari netizen yang gimana Pas lagi aku megang Azam tuh kan Kan si Natali main kumah Memang-mama main konten masak-masak segala macem Dateng tuh Terus ya aku juga dateng dong Karena kan ada Natali ada segala macemnya Yaudah aku main-main kesana Sekalian ikutin mama kena bikin konten juga Aku ikut-ikut juga Tapi aku sambil megang Azam Ya aku pegang tuh masukin lah di mana di social media Social media netizen pada bilang cocok-cocok-cocok Ya aku kan gak tau semuanya kan netizen yang mulai gitu loh Tapi itu pertama kali kesana Tapi Azam tuh senempel itu gitu sama bangkas gitu Ya mungkin karena aku kadang sering megang gala juga kali ya Jadi ya agak paham dikit gitu loh Bukan paham banget lah paham dikit lah jadi megang bayi Jadi ya alhamdulillah Aku ngajak ketemu di Ganderia City Mal kemarin pas segi main sama gala Terus si Natali minum Azam Jadi ketemu Nah pas segi itu aku gendong si Azam Nah gendong Azam sampe tidur pulas Aku juga kaget bisa tidur pulas gitu Kadang soalnya kan kalo nidurin baik kan sulit ya menurutku Aku juga kaget dia tiba-tiba kayak gitu Mungkin belajar dari megang gala kali ya Dulu kan emang ga ini Cuma pas segi minyak-minyak gala Senyak gala lahir Terus ya mungkin udah tau tekniknya lah dikit lah gimana caranya Biar bayi tuh nyaman di gendong Jadi ya mungkin pas segi megang Azam gitu bisa Gak sengaja ketemu itu mah Ya kan namanya juga lagi main Si Natali juga lagi main sama Azam Ya mungkin lagi beli mainan untuk gimana Aku juga lagi main yang deket XX1 nya Yaudah ketemu deh gitu Gak sengaja Natali ini santer juga beredar tentang France Ini gimana nih kak? Temen Temen Ya kalau untuk si France untuk saat sekarang bendong lah ya Paling si peran itu dengan si Natali itu Hanya kerjasama bikin konten Atau bikin-bikin ya yang YouTube Ya paling itu ya Belum lah Belum lah Belum ada arah-arahan untuk Kejenjang yang lebih Apa yang gak Kenapa? Karena peran masih Belum ada Terniat untuk Nikah belum ada Untuk rumah tangga Jadi belum itu Hanya sekadar bikin-bikin konten aja sih Berada pada dua pilihan tentu bukan perkara muda bagi France Kakak Fuji itu menilai Baik Natali Holscher Maupun Marisa Icah Adalah pribadi yang menyenangkan Dan mampu membuat France merasa nyaman Haji Faisal pun sebagai orang tua France Menyerahkan pilihannya kepada France sendiri Untuk dapat menimbang mana yang terbaik Untuk menjadi pendamping hidupnya Lantas Bagi France sendiri Apa yang menjadi alasan untuk memilih satu diantara mereka? Dan kriteria seperti apakah yang dicari oleh adik dari almarhum bibi Andriansyah ini Sebagai syarat untuk menjadi pelabuhan hatinya? Ya kan Dua orang itu mirip sih emang Kalau aku pikir-pikir ya Sama-sama Sayang sama anak Akhirnya Kalau untuk pilih Lihat nantilah Ya aku juga gak tau kan Kalau untuk Icah kan Ya karena masih belum siap gitu loh Kalau untuk Natali Karena masih dalam kondisi kayak gini Akunya juga masih belum Belum sukses lah gitu lah Masih kayak gini Lihat nantilah ajalah Gimana enaknya kan Kamu kira-kira blus Tapi gak tau sih Ya gak tau sih Ya aku sama si Icah aja Cetku gak dibalas-balas Tahu lah Sampai kok Aku gak paham Ya seperti yang saya sampaikan tadi Mereka adalah perempuan-perempuan yang baik Perempuan-perempuan yang mendiri Perempuan-perempuan yang bertanggung jawab Kalau menurut saya sih ya Apalagi Marisa Saya sudah bergaul sudah setahun dengan dia Ya Belum ada saya menemukan sampai sejauh ini ya Kelemahan-kelemahan dari dia Hal-hal yang kurang baik dari dia Sejauh saya bergaul Allahu'alam lah Masa ayam dulu Allahu'alam Hanya Tuhan yang dengan dirinya yang tau ya Jadi Ini perempuan yang baik Dan Dengan anak saya itu Hanya kan sekedar Ya karena dia sudah menganggap saya sebagai Seperti papanya Seperti papanya Ya tentu dengan anak saya Tentu dia dekat Dekat ya hubungannya Karena kebetulan Mereka Juga Mempunyai Instagram Mempunyai Youtube Jadi mereka membuat Konten-konten berdua Itu aja sih Jawabannya ini Kita serahkan kepada yang maha kuasa Kita serahkan kepada maha kuasa Karena walaupun bagaimana kita berkehendak Kalau Tuhan mengatakan tidak ya tidak Kalau Tuhan mengatakan iya iya Jadi tunggulah Petunjuk dari yang maha kuasa Asal perempuan itu mau mendengar Mau diberi masukan Insyaallah Siapapun Bagi bapak sih Ya cocok-cocok aja Tapi kalau dia orangnya Seorang perempuan itu Tidak bisa diberi masukan Tidak bisa diberi pandangan Dia merasa hebat sendiri Dia merasa pintar sendiri Itu bagi bapak memang tidak cocok Saya selalu bilang Sejauh orang itu bisa diberi pandangan Dan kamu suka Dia suka kamu Karena manusia tidak ada yang tidak bersalah Di atas dunia ini Semua manusia itu bersalah Tapi mau enggak dia Memperbaiki kesalahannya Mau enggak dia dibenarkan Dibenari Kalau dia tidak mau diberi pembenaran Mau ditunjukkan Mau diarahkan Emang saya tidak cocok Kalau dia tidak mau Tapi kalau mau Bagi saya itu udah perempuan baik Bagi saya Azam sebentar dulu ya Mamanya mau Seru-seru dulu Seru-seru dia Sebentar Sama Umat Iya Sama Umat Sama Umat Sama Umat Gala Sama macamnya Aku baru ketemu Dan menurutku Natali kan orangnya baik Jadi ya enak-enak aja gitu Teman Ya kalian kan tahu kan Sama Pak Aji kan sudah tahu Pak Aji ini gampang dekat semua orang Sama siapa aja Pak Aji ini welcome aja semua orang Diundang Pak Aji kalau insya Allah datang Kalau ke rumah Pak Aji datang semua Aji terima Datang ke toko Pak Aji sini Diterima kan Ada masalah Jadi Pak Aji itu Istilahnya Fleksibel aja Bergaul aja dengan siapa pun Ya Asal tujuan orang itu baik Asal orang itu baik Ya Pak Aji bergaul aja Kedekatan mereka itu semata-mata Karena Ya orang pihak sana baik Mungkin dia menganggap kita juga baik Itu aja sih Asal pertemuan saya pertama Waktu itu Saya rasa dia orang baik Orang baik dan orang yang Sejauh ini tidak ada masalah bagi dia Saya sih nilainya perempuan-perempuan yang Ya yang bertanggung jawab Ya namun demikian Pendek jodohnya dengan seseorang Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam itu Karena Surat tantangan itu sudah Takdir dari Tuhan itu Kita tidak bisa mengelak Jadi saya tidak menyalahkan Oh seseorang dia Pendek Pendek jodohnya dengan seorang Orang ini begini orang itu Enggak Itu takdir dari Tuhan Kita tidak bisa Tidak bisa menduduh